Heksinho si rasa hitam jilid 10. Salah seorang di antara mereka telah membungkukan tubuh, menjura memberi hormat. Terima kasih atas petunjuk yang telah diberikan Yesu kepada kami tentu kami tidak akan melupakan budi ini, suatu saat kelah kami tentu akan mencari Yesu untuk minta pengajaran lagi. Dan setelah berkata begitu, tanpa menantikan jawaban Heksinho, dia telah mengisyarakan kawannya untuk mengangkat kawan-kawan mereka yang terluka dan tertotok. Sedangkan Heksinho tidak menahannya, karena dengan berkata begitu murid-murid Kunlun Pai telah menyatakan bahwa mereka telah menyerah. Dan memang sudah telah menjadi suatu peraturan tidak tertulis, bahwa lawan yang telah mengaku menyerah kalah itu tidak boleh didesak lagi dan harus diampuni. Dengan cepat ke-10, murid Kunlun Pai itu telah berlalu meninggalkan tempat tersebut dengan menunggangi kuda mereka masing-masing. Sedangkan si pengemis Tua Liang Kukai telah dapat merangkak bangun. Dia telah mengawasi Heksinho dengan sorot metu yang bengis sekali, hari ini ternyata aku kembali dirubuhkan oleh orang si Oung Heran, belasan tahun yang lalu aku telah dirubuhkan oleh ayahmu, yaitu Oung Wee, sekarang oleh kau maka aku merupakan manusia yang tidak punya guna. Biarlah. Biarlah lima tahun lagi aku akan mencari kalian ayah dan anak untuk meminta petunjuk lagi, dan setelah berkata begitu, dengan langkah kaki yang terpincang-pincang si pengemis Tua itu telah meninggalkan tempat tersebut, untuk berlalu. Heksinho juga tidak menahan si pengemis, walaupun dia mengetahui bahwa pengemis Tua itu memusuhi ayahnya, tetapi mengingat tadi dia telah melukainya, itu pun dikiranya telah lebih dari cukup maka dari itu kepergian si pengemis itu tidak dihalanginya. Saat itu setelah semua lawannya itu berlalu, Heksinho pun melemparkan ranting di tangannya, kemudian dia meninggalkan tempat itu juga, dengan berlari-lari untuk mencari si gadis yang biasanya dipanggil sebagai si pucat, yang telah bawa adat dan meninggalkannya karena pertengkaran mengenai persoalan Tongkengho. Heksinho mengambil arah selatan, hatinya terkadang gelisah, karena tidak jarang dia diliputi oleh perasaan benci, bahwa selama perkenalan dengan si gadis yang disebutnya si pucat itu si gadis tersebut yang tindak tanduknya sangat aneh dan diliputi oleh kabut rahasia, Heksinho telah kenyang dimaki tidak habisnya. Tentu saja jika dia tengah teringat begitu, dia jadi berpikir untuk membatalkan maksudnya mencari gadis itu. Namun jika dia teringat betapa si gadis selalu melayaninya makan dengan baik, selalu membiarkan dia dulu mengambil makanan yang disenangi, melayaninya dengan manis, dan setelah itu si pucat baru makan, hal itu telah membuat hati Heksinho jadi tergoncang. Terlebih lagi jika dia teringat betapa si gadis sering memandang dirinya dengan sinar metu yang sangat aneh sekali, sinar metu yang memancarkan suatu perasaan, maka di saat teringat begitu hati Heksinho jadi tergoncang keras dan dia ingin sekali cepat bersuah. Tetapi justru si gadis yang telah menghilang tanpa meninggalkan jejak. Itulah yang telah membingungkan sekali bati Heksinho. Heksinho berjalan terus dengan hati diliputi berbagai perasaan, sampai akhirnya dia tiba di permukaan pintu sebuah kampung yang tidak begitu besar. Pemandangan yang dilihatnya sungguh mengenaskan sekali. Karena sekitar tempat tersebut kering, bahaya. Kelaparan melandai semua penduduk kampung tersebut, di samping tampak wanita-wanita tua dengan anak-anak mereka yang kurus dengan tulang-tulang paikut, iga, yang terlihat nyata, menunjukkan bahwa mereka kurang makan, begitu pula wanita-wanita tua itu yang kurus dan pucat, dengan metu yang tidak bersinar memperlihatkan bahwa mereka sangat menderita sekali. Maka dari itu, dengan melihat pandangan seperti ini, dengan sendirinya darah Heksinho jadi meluap lagi kepada pemerintah penjajah. Walaupun bagaimana, hatinya jadi teriris, dia menyadar bahwa tentara penjajah selalu bertindak sewenang-wenang, men rampas, men perkosa, menindas, memfitnah dan sebagainya dan yang celaka adalah rakyat jelata juga. Keadaan seperti ini benar-benar membuat Heksinho jadi bertekad, walaupun bagaimana ia ingin berjuang untuk kepentingan rakyat banyak. Heksinho juga berpikir, jika kelak sudah tiba saatnya, dia ingin menggabungkan diri dengan para pendekarang HWA-HWAE untuk mempersatukan dengan Chong Po Chu dan Tan Ki Lok. Walaupun bagaimana Heksinho memang sudah memutuskan untuk berjuang, bertekad untuk membela kepentingan rakyat banyak. Di saat itulah, tiba-tiba Heksinho mendengar suara tangis yang menyedihkan dari balik sebuah rumah. Heksinho jadi menghentikan langkah kakinya, karena dia mendengar suara tangis terisak itu demikian menyedihkan, dengan sendirinya Heksinho ikut tersayat hatinya. Dia memperhatikan sekitarnya, dia melihat tidak ada seorang pun di sekitarnya, hanya rumah-rumah yang telah buruk tidak terawat. Suara tangisan itu tangisan seorang wanita, dan berasal dari belakang sebuah rumah. Maka Heksinho segera menghampiri sebuah rumah, dia mengetuk pintu rumah yang tertutup rapat itu. Suara tangisan lenyap. Keadaan sunyi sekali. Heksinho mengulangi ketukan di pintu itu. Suara tangisan itu tetap lenyap tidak terdengar lagi, bahkan terdengar suara bisik-bisik yang gemetar. Tampaknya orang di dalam rumah itu tengah ketakutan bukan main. Heksinho telah mengetuk lagi sambil tanyanya, apakah di dalam ada orang waktu bertanya begitu, suaranya sabar dan ramah agar tidak meninggalkan kesan buruk bagi situan rumah orang bertanya dari dalam rumah itu. Siaute pengelana yang tersesat dan ingin berteduh sejenak menyahuti Heksinho tidak lama kemudian, setelah berdiam diri dalam keraguan, pemilik rumah itu terdengar melangkah mendekati pintu, membuka pintu. Dialah seorang wanita tua berusia lanjut, telah 60 tahun lebih, di sampingnya tampak seorang anak lelaki kecil mereka tengah berpelukan dengan ketakutan sedangkan si anak lelaki kecil itu telah memandang Heksinho dengan sorot metu ketakutan bukan main. Si, siapa akhirnya terdengar seorang wanita tua juga memandang Heksinho dengan curiga, namun setelah melihat Heksinho tidak mengenakan pakaian seragam militer, dan memang merupakan pemuda biasa saja, membuat hatinya itu agak tenang. Kongcu, kami tidak memiliki apa-apa lagi yang bisa disuguhkan kepadamu, kata wanita tua itu setelah mempersilahkan Heksinho masuk. Heksinho merogoh sakunya, dia mengeluarkan sebuah goampoyar beratnya hampir 10 tel. Diserahkan kepada nenek tua itu. Ambilah untuk munyonya. Katanya, dengan suara bersungguh-sungguh. Tentu saja wanita tua itu jadi terkejut bukan main, dia memandang goampo itu dengan metu yang terpentang lebar-lebar, seperti tidak percaya apa yang dilihatnya. Ambilah kata Heksinho lagi. Kongcu kau ambilah dan Heksinho telah megangsurkan goampo itu lebih dekat lagi. Si nenek telah menerimanya, kemudian mengajak lelaki kecil itu untuk berlutut. Tidak habisnya mereka mengucapkan terima kasih dengan perasaan bersyukur. Tadi aku mendengar nyonya menangis begitu sedih sesungguhnya kesulitan apakah yang menimpa keluarga nyonya tanya Heksinho. Ditanya begitu, maka si nenek telah berubah hilir, lagi-lagi dia pun telah menangis, si anak kecil itu juga telah menangis. Ayah, ibu terdengar suara perlahan dari anak lelaki itu sesungguhnya, si nenek mulai bercerita sambil menyusut air matanya. Peristiwa yang telah menimpa keluarga kami sama dengan peristiwa penasaran yang menimpa keluarga dari ratusan ribu keluarga lainnya, apakah itu tanya Heksinho, walaupun dia telah bisa menduga sebagian. Rumah kami telah didatangi beberapa orang Siowiye, tentara pengawal istana, yang telah merampas mantuku dan membinasakan anakku, selakanya, mereka juga telah merampas seluruh barang-barang yang masih ada pada kami, termasuk beras. Maka dari itu, kami mana mungkin tidak berduka, karena untuk makan saja di hari, hari esok, sudah membingungkan dan sudah tidak ada lagi, dan setelah berkata begitu, si nenek telah menangis sambil menunjuk ke arah ruang dalam Heksinho melongok ke dalam, hatinya jadi tergoncang. Di atas sebuah pembaringan yang buruk sekali tampak menggeletak sesosok tubuh, dengan leher yang berlumuran darah, di mana leher itu hampir putus akibat bacokan senjata tajam. Itulah seorang lelaki berusia 30 tahun, yang binasa dengan penasaran, karena mayatnya itu tetap mendelik lebar-lebar, dialah tentunya putra si nenek, yang telah dianiaya oleh para Siowiye yang mendatangi rumah mereka. Tentu saja Heksinho murka bukan main. Dengan tubuh gemetar menahan murka, dia telah bertanya, apakah para Siowiye itu telah pergi lama si nenek menggeleng? Belum, mungkin baru sepeminuman teh dan menurut kata-kata yang ku dengar dari percakapan mereka, semua Siowiye itu pergi ke kampung barat, dan sore ini mereka pasti akan lewat kembali di kampung ini untuk pulang ke kantor Tihu, Darah Heksinho mewap. Dia telah menyaksikan banyak sekali penderitaan rakyat jelata. Di samping itu juga dia melihat, bukan hanya pembesar negeri yang menindas rakyat lemah, yang main rampas dan selalu menyiksa rakyat dengan beban pajak yang beraterat. Di samping itu, para tentara negeri bawahan juga telah bertindak sewenang-wenang mempergunakan kesempatan di saat negara tengah kacau seperti itu. Biarlah aku menantikan mereka di sini, nanti aku akan menghajar mereka kata Heksinho dalam murkanya. Tentu saja si nenek jadi kaget. Inkong, suan penolong, jangan terlibat oleh mereka, jika mereka mengetahui bahwa Inkong memiliki barang yang cukup banyak, miscaya mereka akan mengganggu Inkong, justru aku tengah menantikan mereka untuk memberikan hajaran yang setimpal, agar mereka mengetahui bahwa tidak semua orang bisa diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh mereka, dan setelah berkata begitu, Heksinho duduk, dia ingin menantikan rombongan si Yeweye yang menurut kata si nenek sore ini akan lewat di kampung ini lagi. Heksinho disuguhkan air teh belaka, karena memang si nenek tua itu sudah tidak memiliki barang apa-apa lagi yang bisa didahar. Heksinho kemudian banyak mendengar dari si nenek, betapa penderitaan rakyat yang tertindas, yang tidak berdaya melawan. Setiap lelaki kampung berusaha mencegah tindakan yang sewenang-wenang, tentu akan dibunuh dengan kejam dan telengas sekali. Tentu saja, perbuatan itu merupakan perbuatan yang rendah dan terkutuk sekali, tetapi karena memang penduduk kampung sudah tidak berdaya dan tidak memiliki keberanian menghadapi tentera negeri yang berseragam lengkap, dengan senjata tajam yang lengkap pula, maka mereka hanya menyerah diperlakukan bagaimanapun oleh tentara negeri itu. Yang kasihan adalah kaum wanita juga tidak peduli gadis atau istri orang, mereka niscaya akan dirampas, untuk dijadikan permainan oleh pasukan tentara itu, yang akan digilir sampai mereka menjadi mati sendirinya, membunuh diri karena tidak sanggup menerima hinaan seperti itu. Sedangkan suami mereka, umumnya dibinasakan, seperti yang terjadi di diri anaknya si nenek tersebut, maka dari itu, mau atau tidak memang keadaan seperti ini telah membuat darah Hexinhol semakin mendidih saja. Walaupun bagaimana dia memang telah bertekad untuk menghajar semua pengawal istana yang telah membinasakan anaknya si nenek dan merampas mantunya si nenek itu, dan yang harus dikasihani adalah cucu si nenek, anak lelaki kecil itu, yang hanya dapat menangis saja. Dengan muka yang merah Padang Hexinhol menantikan dengan tidak sabar di muka rumah si nenek, menantikan tibanya kembali pasukan si Yoya itu. Setelah menanti sesaat lamanya, di mana si nenek dan cucunya ketakutan setengah mati, dari kejauhan terdengar suara ramainya tetapak kaki kuda. Dan juga di samping suara kaki kuda Yarkriuh, pun terdengar suara yang ramai dari beberapa orang yang bercakap-cakap priuh dan suaranya lantang. Debu juga telah mengebut tinggi. Di saat itulah Hexinhol telah melibatnya, dari arah barat mendatangi serombongan penunggang kuda. Jumlah mereka mungkin belasan orang dan penunggang kuda itu semuanya memakai seragam tentara yang mendereng. Di samping belasan penunggang kuda itu tampak beberapa wanita yang berlari-lari terseret oleh pasukan itu, karena kedua tangan mereka diikat oleh seutas tambang dan ujung tambang yang sabtunya lagi dipegang oleh seorang tentara, sehingga di saat kuda itu dipacu, berarti wanita itu harus berlari-lari. Mengikutinya jika memang dia tidak mau dirinya terseret hancur di jalan berbatu itu. Diadap sekali perbuatan pasukan tentara itu, dan meca Hexin Ho jadi merah. Di saat seperti itulah, dengan mengeluarkan suara bentakan karena sangat murka sekali, Hexin Ho telah melompat berdiri, dia menantikan kedatangan para siowia diadap itu. Tutuplah pintu rumahmu, nyonya, kata Hexin Ho waktu melihat nenek tua itu bersama cucunya berpelukan menangis karena ketakutan bukan main. Nyonya itu menuruti kata-kata Hexin Ho, cepat-cepat dia menutup pintu rumahnya, sedangkan Hexin Ho tetap berdiri di luar rumah si nenek saat itu rombongan tentara negeri yang semuanya memakai seragam siowia telah tiba dekat. Suara mereka dan ringkik kuda sangat ramai, tidak seorang pun penduduk kampung yang berani keluar dari rumah mereka, karena jiwa mereka tengah dicengkeram oleh perasaan takut yang bukan main. saat itu, beberapa orang siowia telah melihat Hexin Ho meledaklah tertawa mereka dan rombongan tentara negeri ini telah menghentikan kuda mereka di saat seseorang berteriak berhenti, seorang siowia lainnya telah berkata dengan suara yang lantang, yang diselingi oleh suara tertawanya yang bergelap, ah, lihat. Kukira tadinya kuali yang tengah disangkutkan di dinding tidak tahunya ada yang punya hahaha, sungguh aneh sekali seorang manusia bisa memiliki muka seperti pantat kuali ah, jika aku memiliki anak yang seperti itu, tentu aku menyediakan seribu sikat kawat untuk menyikatnya agar menjadi bersih. Ya, sungguh lucu mukanya hem, usianya masih muda tetapi matanya sangat kurang ajar sekali ya, dia belum mengenal siapa kita mungkin tetapi yang terpenting si pantat kuali ini harus menerima ini kata yang orang lagi. Dan Xiaoya yang seorang itu sambil kata demikian dia telah memajukan kudanya. Setelah menghampiri Hexin Ho dijual yang cukup dekat, di saat mana Hexin Ho masih berdiri di tempatnya saja, tahu-tahu Xiaoya itu telah menggerakkan cambuknya, sehingga cambuk itu menggeletar di tengah udara lalu dengan bengis sekali, dengan disertai oleh tertawanya, cambuk itu turun menuju ke arah muka Hexin Ho tetapi belum lagi ujung cambuk menemui sasarannya di saat itu suara tertawa Xiaoya telah berhenti, diganti oleh jeritan yang menyayatkan, karena tubuhnya tahu-tahu telah terlempar di atas tanah dengan keras sekali, dan terangkat dari kudanya terbanting di atas tanah dengan keras sekali, sehingga tubuhnya melingkar di atas tanah tanpa bisa segera bangun, karena tulang punggungnya dirasakan sakit luar biasa, dia menjerit-jerit kesakitan seperti seekor anjing yang terkuing karena dihajar kawan-kawan Xiaoya yang lainnya jadi terkejut bukan main, mereka telah mengeluarkan suara seruan tertahan dengan murka. Dengan seperti telah berjanji, semua Xiaoya itu telah melompat turun dari kuda mereka sambil mencabut gelolok masing-masing. ternyata tadi waktu Xiaoya yang seorang akan menghajar mukanya dengan mempergunakan cambuknya itu Hexin Ho telah mengulurkan tangannya dia telah mencekal ujung cambuk dia mencekalnya keras sekali dengan mengerahkan sedikit tenaga dalamnya yaitu lewekang dia telah menghentak cambuk itu Xiaoya itu mana sanggup menahan tenaga hentakan Hexin Ho maka dari itu tidak mengherankan jika tubuhnya seperti sebuah bola yang telah melayang di tengah udara dan terbanting di tanah dengan keras sekali Xiaoya yang lainnya semula terkejut tetapi setelah mencabut gelolok mereka masing-masing itu dengan sikap mengancam telah menghampiri ke arah Hexin Ho sebagai Xiaoya belasan orang itu sesungguhnya merupakan jago-jago silat juga hanya saja kepandayan mereka umumnya merupakan kepandayan biasa saja tetapi sikap mereka umumnya memang garang menghadapi rakyat jelata dan semau hati memperlakukan rakyat jelata yang tidak berdaya itu di saat itu Hexin Ho tetap berdiri tenang di tempatnya sedikitpun dia tidak merasa takut atau gugup melihat kegarangan belasan Xiaoya itu malah Hexin Ho memang telah bertekad untuk menghajar Xiaoya itu maka di saat belasan orang Xiaoya itu maju dengan goloknya Hexin Ho justru berdiri dengan bertolak pinggang setan hitam teriak beberapa orang Xiaoya itu apakah kau mencari mampus siapa kau mengapa engkau tidak mengetahui siapa kami dan berani berlaku kurang ajar begitu dosa besar seperti itu berarti kematian apakah engkau telah mengetahuinya Hexin Ho tertawa dingin tidak perlu kalian terlalu banyak bicara katanya dengan suara yang tawar hari ini kalian akan kukirim ke Giamong yang dimaksudkan oleh Hexin Ho dengan sebut Giamong itu tidak lain adalah Giamlaong si Raja Akhirat saat-saat reperti itu telah menyebabkan para Xiaoya tersebut jadi murka sekali dengan garang mereka telah mengeluarkan suara bentakan bengis dan mereka pun bukan hanya membentak sebab mereka telah menerjang maju sambil melancarkan serangan dengan mempergunakan golok masing-masing gerakan yang mereka lakukan itu bukan main hebatnya juga mereka menyerang dengan serentak jika orang biasa yang mereka serang miscaya jiwanya siang-siang akan melayang mamun justru kali ini yang diserang adalah seorang pendekar hebat di jaman itu yaitu Hexin Ho mana Hexin Ho memaudang sebelah metel terhadap serangan-serangan seperti itu dengan mengeluankan suara siulan yang nyaring tampak tangan Hexin Ho bergerak dengan cepat sekali di dalam waktu yang sangat tingkat dia telah merampas beberapa batang golok yang kemudian dilemparkannya dengan gerakan sonatnya tentu saja siwee-siewee yang goloknya berhasil dirampas oleh Hexin Ho jadi kaget sekali mereka tertegun sejenak namun akhirnya mereka telah mengganti dengan cambuk kuda mereka ikut melancarkan serangan lagi siwee-siewee yang lainnya dengan garang memperhebat serangan mereka mereka tidak yakin bahwa jumlah sedemikian banyak mereka bisa merubuhkan dan membinasakan Hexin Ho yang hanya seorang diri tetapi kenyataan yang ada setiap tangan dan kaki Hexin Ho bergerak di saat itu pula tubuh beberapa orang siwee bergulingan terlempar dan menderita luka dengan sendirinya siwee-siewee itu mulai ragu-ragu mereka mulai menduga-duga entah siapa pemuda yang berkepandayan hebat seperti ini maka dari itu cepat bukan main dengan memergunakan golok masing-masing mereka melancarkan serangan yang lebih gencar dan hebat setiap serabgan mereka mengincar bagian-bagian yang membinasakan jika dapat mereka pun memang ingin sekali untuk mencingcang tubuh Hexin Ho yang dianggapnya sangat kurang ajar itu semakin bertempur Hexin Ho mengeluarkan suara bentakan dengan dibarengi dengan menghantamkan kedua tangannya sekaligus tiga orang siwee yang telah dihantam dadanya tanpa ampun lagi telah terjungkal rubuh ke jengkang sambil meraung mengeluarkan jeritan yang sangat mengerikan sekali tampak tubuh mereka berkelejatan dan tidak lama kemudian diam karena napas mereka telah putus kawan-kawannya tentu saja jadi terkejut bukan main walaupun bagaimana kenyataan seperti ini tentu saja membuat mereka tertegun namun tidak lama kemudian dua orang diantara mereka telah berteriak tangkap penjahat tangkap penjahat berseru mereka dan serentak mereka telah maju lagi Hexin Ho kali ini turun tangan tanpa segan-segan lagi karena dia memang sudah muak melihat tingkah laku dari para tentara negeri dengan mengeluarkan suara bentakan yang mengguntur lagi tampak Hexin Ho menggerakkan sepasang tangannya pula dia telah menghantam dengan keras bukan main dengan pukulan yang dasyat sekali dengan sendirinya kali ini dari kedua telapak tangannya itu telap meluncur angin serangan yang sangat kuat sekali dengan angin serangan yang seperti runtuhnya gunung tidak ampun lagi empat orang siowya yang maju paling terdekat di depannya telah terserang oleh tenaga pukulan itu sehingga tanpa ampun lagi tubuhnya telah terjengkang dengan memuntahkan darah segar maka jiwa mereka juga seketika itu melayang menghadap Giamong tentu saja hal itu telah membuat yang lainnya jadi kaget bukan main mereka juga jadi ketakutan setengah mati lari berseru mereka akhirnya dengan ketakutan yang sangat karena mereka telah menyaksikan betapa kepandayan Hexin Ho hebat bukan main di saat itu Hexin Ho yang tengah murka sudah tidak mau memberikan kesempatan hidup kepada siowya itu dengan cepat sekali dia telah menjejakan kakinya tubuhnya dengan cepat sekali telah melompat menyambar punggung kedua siowya itu yang dicengkeram kemudian dilemparkan ke tengah udara di saat tubuh kedua siowya itu tengah meluncur turun dengan cepat Hexin Ho menghantamkan kedua tangannya lagi dengan disertai tenaga iwakangnya maka dari itu tanpa ampun lagi tubuh kedua siowya itu terhantam jitu sekali dan dengan mengeluarkan suara jeritan yang panjang menyayatkan hati tubuh kedua siowya itu telah terlambung ke tengah udara di saat tubuh mereka ambruk ditaruh maka mereka telah tidak bernapas sisa yang lainnya jadi ketakutan setengah mati mereka telah cepat-cepat berlutut menganggukan kepala mereka meminta ampun oh manusia pengecut tidak punya malu mementak Hexin Ho kalian hanya berani kepada orang yang lemah dan tanpa mengindahkan sedikitpun juga permintaan ampun dari siowya siowya itu Hexin Ho telah melompat ke samping tiga orang siowya yang tengah berlutut dia menggerakkan kedua tangannya maka hebat sekali dari kedua telapak tangannya itu telah meluncur serangkum angin serangan yang dahsyat sekali yang telah menghantam siowya itu tanpa ampun lagi tubuh pengawal istana itu telah terpental keras dan di saat tubuh mereka jatuh di tanah mereka sudah tidak bernapas lagi tentu saja sisa yang lainnya dari pengawal istana itu jadi tambah ketakutan mereka menyadari walaupun mereka telah berlutut meminta ampun si pemuda tampaknya tidak ingin mengampuni jiwa mereka dengan nekat akhirnya mereka telah bangkit berdiri memutar tubuh dan menentang kaki selebar mungkin lari secepat mungkin dengan ketakutan bukan main seperti juga tengah dikejar hantu Hexin Ho memang sudah tidak ingin memberikan pengampunan kepada Siowya itu melihat sisanya yang tinggal enam orang itu yang bermaksud melarikan diri maka dengan cepat sekali dia telah menjejakan kakinya tubuhnya telah melambung dengan gerakan yang sangat cepat dan dengan jitu dia juga telah menggerakkan kedua tangannya maka tidak ampun lagi empat orang Siowya itu telah terguling di atas tanah karena punggung mereka terhajar telak sekali oleh serangan Hexin Ho tetapi keempat Siowya itu tidak segera mati karena mereka hanya terluka di dalam sambil memuntahkan darah segar namun ketakutan bukan main sambil merintih menahan sakit yang bukan main mereka juga telah sesambatan meminta ampun dari Hexin Ho yang kedua Siowya lainnya juga yang belum terluka merasakan lututnya lemas tidak bertenaga sama sekali mereka telah duduk numperah di atas tanah sambil menangis teriak Hexin Ho menghadapi Siowya itu dengan tangan keras dia telah tidak mengacuhkan rintihan dan permintaan ampun dari pengawal istana itu dengan cepat sekali dia telah menghampiri dan di saat itu dia telah menggerakkan kedua telapak tangannya di saat itu juga melengking suara jeritan yang menyayatkan hati tanpa ampun lagi empat orang Siowya telah terbinasa dengan kepala remuk kedua orang Siowya yang lainnya jadi menangis terisak sambil meratap mengatakan bahwa mereka memiliki anak dan istri Hem rakyat jelata jaga memiliki istri dan anak tetapi kalian telah merampas barang mereka dan kalian juga telah membinasakan mereka tanpa mengenal kasihan sedikit pun juga kami berjanji akan merubah perangai kami meratap kedua Siowya itu Hem percuma kalian berdua hanya mendatangkan bencana belaka manusia pengecut dan hina seperti kalian tidak bisa dipercaya mulutnya dan setelah berkata begitu dengan cepat sekali Hexin menggerakkan tangannya hebat sekali Kero menyerangnya itu karena dia telah melancarkan serangan dengan pukulan Weng bukan main hebatnya angin serangannya itu menyambar tepat sekali walaupun dua telapak tangannya tidak menyentuh sasaran tetapi tubuh kedua orang Siwia itu terlempar tinggi ke tengah udara telah terbanting di tanah dengan mengeluarkan suara jeritan yang menyayatkan hati dan di saat itu juga terlihat betapa serangan Hexin Ho memang merupakan serangan yang mematikan karena tubuh kedua Siwia itu setelah berkelejatan sejenak kemudian dan tidak bergerak pula putuslah napas mereka Hexin Ho telah berdiri di tempatnya dengan bibir tersenyum puas karena dia telah berhasil membebaskan penderitaan sebagian kecil rakyat di kampung ini setelah itu Hexin Ho membuka ikatan tambang di tangan wanita tawanan dari pasukan Siwia itu sehingga penduduk kampung itu girang bukan main mereka telah berlutut menyatakan terima kasih mereka dan juga telah bersyukur karena istri dan anak gadis mereka telah bebas kembali kuda dan barang mereka menjadi milik kalian bagikanlah oleh kalian kata Hexin Ho dan mayat mereka kita kubur di sebuah tempat yang tersembunyi sehingga peristiwa ini tidak diketahui oleh siapapun juga semua penduduk kampung itu bersorak girang bukan main mereka telah memuji kehebatan dari pemuda hitam ini Hexin Ho membantu penduduk kampung itu menggali sebuah liang yang besar dan mengubur mayat mayat Siwia tersebut kembali diatasnya ditanami rumput untuk tidak menimbulkan kecurigaan sedangkan belasan ekor kuda telah dipotong dan dagingnya dikeringkan dijadikan dengdeng untuk melenyapkan jejak hal itu pun atas saran Hexin Ho karena jika kuda itu dibiarkan hidup terus tentu akan menimbulkan kecurigaan dan jika dilihat orang pemerintah miscaya peristiwa tersebut akan tersiar dan terbongkar di samping itu dengan dijadikan daging kering penduduk kampung itu memiliki makanan yang mungkin tidak akan habis dimakan seama tiga bulan betapa bersyukurnya penduduk kampung itu setelah semuanya beres Hexin Ho kemudian pamitan untuk melanjutkan perjalanannya semua penduduk kampung berusaha untuk menahannya berusaha dengan sangat agar tuan penolong mereka itu bermalam satu dua hari di kampung mereka tetapi karena Hexin Ho memang sudah ingin cepat-cepat mencari si gadis yang dipanggil dengan sebutan si pucat itu maka dia telah menolak dengan halus permintaan penduduk kampung dan dia telah pamitan penduduk kampung itu telah melepaskan kepergian Hexin Ho dengan hati dan perasaan yang berat bahkan ada beberapa orang di antara mereka yang telah menitikan air metel terharu dan girang Hexin Ho telah melanjutkan perjalanannya lagi dan dia melihat di sepanjang jalan keadaan sama saja seperti yang lainnya wanita tua muda dan pria maupun anak-anak semuanya berpakaian tambal-tambalan seperti pakaian pengemis hidup mereka miskin dan menderita sekali tubuh mereka juga tampak kurus kering akibat kurang makan betapa murkanya Hexin Ho menyaksikan pemandangan yang mengenaskan hatinya tetapi dia tidak berdaya untuk merubah keadaan itu hanya saja tekadnya untuk masuk dalam perkumpulan ang hwe ataupun pahlian kau jadi semakin kuat saja setelah berjalan sekian lama akhirnya Hexin Ho telah sampai di kota Fiyan Kuan yang hanya terpisah puluhan li dari Bu Chiang dan memang jika telah sampai di Bu Chiang Hexin Ho bermaksud untuk menyelidiki mencari jejak si pucat yaitu si gadis yang selalu dipikirinya itu di kota Fiyan Kuan Hexin Ho telah menginap di sebuah rumah penginapan dia telah merencanakan besok baru melanjutkan perjalanannya menuju Bu Chiang sore itu sengaja Hexin Ho keluar dari rumah penginapannya dia telah menuju ke jalan raya dan menikmati pemandangan dan keramanian di tengah-tengah kota keadaan di kota dengan di kampung sangat karena keadaan di kota tersebut di samping ramai penuh oleh toko-toko yang besar dan padat sekali barang-barang dagangannya juga gedung-gedung berdiri mewah berbukan main dengan sendirinya keadaan seperti itu merupakan perbedaan yang sangat menyolok sekali di mana orang kota hidup mewah dan uang dipergunakan seperti juga air mengalir sedangkan penduduk desa dan kampung menahan lapar dan mengikat perut dengan tali yang lebih keras sungguh suatu pemandangan yang sangat mengenaskan sekali Hexin Ho tengah melihat serombongan penjual silat yang tengah membuka pertunjukan di saat itu Hexin Ho sebetulnya tidak tertarik untuk menyaksikan pertunjukan penjual silat itu karena pertunjukan yang mereka perlihatkan itu hanya merupakan ilmu silat biasa saja sedangkan saat itu seorang gadis yang berada dalam rombongan penjual silat itu tengah berseru lihat lihatlah kami akan mempertunjukkan permainan yang luar biasa ilmu pedang yang tiada tandingannya di dalam dunia ini tentu saja perkataan si gadis penjual silat itu terlalu sombong tetapi bagi orang-orang biasa yang tidak mengerti ilmu silat memang ilmu pedang yang hebat dan manis gerakannya adalah ilmu pedang yang mengagumkan dan memang kemudian gadis itu telah mempergunakan sepasang pedang yaitu siang kiam untuk bersilat dengan gerakan yang cekat sekali di samping itu dia telah mempergunakan jurus-jurus Ngo D.Y. Kiam Hoat ilmu pedang dari Ngo D.Y. Pai yang gerakan akan sangat manis dan lincah sekali memang bagi orang-orang yang tidak mengerti ilmu silat ilmu pedang yang diperlihatkan gadis itu sangat hebat sekali mendatangkan perasaan kagum bukan main namun bagi Hak Shin Ho ilmu pedang si gadis masih mentah dan jika bersungguh-sungguh dipergunakan untuk menghadapi seorang lawan tentu si gadis akan celaka karenanya seorang anak lelaki berusia di antara 16 tahun telah memukuli gembrengnya suara itulah yang telah menarik perhatian orang-orang yang lewat di jalan itu sehingga mereka berkerungun menyaksikan permainan pedang si gadis terlebih lagi si gadis memang tampaknya memiliki kepandayan yang sangat tinggi dan juga paras yang cantik dan mereka jadi berdiri tertegung dengan mata memancarkan perasaan kagum yang bukan main maka dari itu dengan sendirinya pula semakin lama rombongan penjual silat itu dikerumuni semakin banyak penonton saja setelah menyaksikan sekian lama Heksin Mobosan sendirinya sama sekali dia tidak tertarik menyaksikan permainan pedang si gadis dan di saat itu dia bermaksud ingin berlalu meninggalkan itu tetapi waktu Heksin Ho belum memutar tubuhnya dari rombongan penonton telah terdengar suara seseorang yang berkata dengan nada yang sinis ilmu pedang butut seperti itu saja dipertunjukkan sungguh memalukan kata-kata itu agak keras sehingga si gadis penjual silat yang tengah menggerakkan pedangnya itu dan kakek tua maupun si anak lelaki yang tengah memukul tambur dapat mendengarnya dengan jelas maka dari itu mereka jadi gusar si kakek telah melirik dengan sorot matel tidak senang ke arah orang yang mengucapkan kata-kata itu begitu juga si anak belasan tahun itu dialah menoleh dengan matel sedangkan si gadis yang tengah bersilat dengan senjatanya itu telah mempergunakan kesempatan untuk melirik ternyata orang yang berkata-kata itu seorang lelaki bertubuh tegap dengan jenggot dan kumis yang kasar sekali dia tengah berdiri senaknya matanya juga kurang ajar mbak agin car kecantikan para si gadis dengan lantang dan berani sekali dia pun telah berkala lagi mempakai larak lirik dengan kurang ajar seperti itu memangnya ilmu bututlah tetap butut bukan main gusarnya ketiga orang penjual silat itu sedangkan saat itu telah terdengar suara tertawa orang-orang yang ramai sekali di saat orang berwok itu menyelesaikan perkataannya tujuh atau enam orang yang tertawa itu berdiri di belakang si lelaki berwok mereka pun mengeluarkan kata-kata kurang ajar dan mengejek salah seorang di antara mereka telah ada yang berkata dengan suara yang nyaring hembuka secantik itu mau tercapai lelah menjadi galangan coba si gadis cantik mau menjadi istri to'aya atau tuan besar tentu to'aya tidak bakat mengoloknya dia tinggal enak duduk menyulam ataupun jika malam hanya memeluk to'aya hahaha dan suara tertawa lelaki itu telah diikuti oleh suara tertawa yang lainnya maka dari itu muka si gadis penjual silat itu jadi berubah merah padam dia murka bukan mendengar perkataan yang terakhir itu si gadis penjual silat itu jadi menghentikan gerakan pedannya karena dia tidak bisa menahan kemurkaan hatinya si anak lelaki kecil juga telah berhenti memukul tamburnya si kakek tua telah berhenti memukul gemblenya ketiga penjual silat ini telah memandang benis ke arah si lelaki berwok itu Hexin Ho jadi batal untuk meninggalkan tempat itu dia jadi ingin menyaksikan keramaian apa yang akan terjadi terlebih lagi dia juga teringat bahwa saat itu dia tidak memiliki keperluan dan pekerjaan lainnya maka dia bermaksud mempergunakan kesempatan ini untuk menyaksikan keramaian saat itu si gadis yang tadi bersilap dengan siang kiam sepasang pedannya itu telah merangkapkan kedua tangannya dengan mata pedang menuju ke bawah dia membukukan tubuhnya sedikit kami bertiga ayah dan anak menjual permainan silat hanya sekedar untuk mencari makan kami tidak bermaksud untuk melakukan sesuatu apapun juga tidak ingin usil kepada orang lain tidak ingin pula diganggu kami mencari makan dari hasil keringat dan daki kami sendiri jika memang loya cuantuan memiliki petunjuk silahkan memberikan petunjuk si berwok tertegun melihat keberanian si gadis dia bersama ketujuh kawannya itu adalah pemimpin buaya darat di kota tersebut jarang sekali orang berani lancang dan bicara senaknya di hadapan mereka hampir seluruh penduduk di kota tersebut menghormati mereka dan setiap kali pula mereka merasa orang-orang yang memiliki sedikit kenyataan selalu pula tidak ada orang yang berani untuk melarang dan menegur mereka bahkan tiakuan di kota tersebut tidak berani pula untuk menegur mereka karena jika sampai buaya darat itu marah berarti ribuan orang buaya darat di kota tersebut akan mengamuk tidak keruan saja yang pasti akan menimbulkan kerusuhan saat itu di saat seperti itu tampak si berwok setelah tertegun sejenak dia telah tertawa bergelap-gelap dengan suara yang keras sekali HMM begitukah caramu menghadapi toayamu tanyanya rupanya si berwok ini gusar dan mendongkol sekali seorang penjual silat seperti si gadis berani mengeluarkan kata-kata begitu lancang seperti juga tidak merasa takut sedikitpun kepadanya tentu saja hal itu telah membuatnya di samping mendongkol juga gusar sekali si gadis telah tertawa sinis lalu apa yang diinginkan oleh loya tanya si gadis kecil itu sebelum si berwok itu menyahuti salah seorang kawannya telah mewakilinya HMM jika kau tidak cepat-cepat berlutut memanggutkan kepala tiga kali untuk meminta maaf dan ampun maka ketiga batok kepala kalian ayah beranak-anak dipisahkan dari batang leher masing-masing tentu saja si gadis jadi gusar sekali walaupun bagaimana dia seorang penjual silat yang mengerti ilmu silat yang cukup hebat maka dari itu walaupun bagaimana dia tidak mudah dihina orang melihat buaya darat buaya darat itu yang umumnya memang memiliki tubuh yang tegap dan kuat tetapi umumnya mereka hanya merupakan manusia siakasar yang tidak memiliki kepandayan apa-apa maka dari itu dengan sendirinya pula hal itu telah membuat si gadis jadi mendelikan matanya seharusnya kalian yang berlutut dan meminta maaf kepada kalian karena kalian telah berani meremahkan ilmu silatku katanya dengan suara keras sekali suaranya nyaring dan keras jangan mimpi bahwa kalian bisa menindas kami bertiga ayah dan anak dan setelah berkata begitu dengan cepat sekali si gadis telah mengambil sikap bersiap-siap untuk menyambut serangan melihat sikap si gadis tentu saja si berwok jadi tambah murka dengan mengeluarkan suara bentakan keras dia telah melangkah maju dengan muka yang menyeramkan dengan garang sekali dia mengulurkan tangannya untuk mencengkeram pergelangan tangan kanan si gadis tetapi si gadis gesit sekali tidak mau dia disentuh oleh tangan lelaki berwok itu dengan cepat tangan yang satunya dikibasnya sehingga pedangnya berkelebat akan menyambit tangan lelaki berwok itu keruan saja si berwok jadi tidak mau membiarkan tangannya itu ditebas oleh pedangnya si gadis karena jika sampai tertabas berarti tangannya itu akan menjadi buntung dengan cepat dia menarik pulang tangannya di saat itu dia telah mempergunakan kakinya yang digerakan silih berganti maka dari itu tanpa ampun lagi perut si gadis tertendang sehingga tubuhnya terputar dua kali kemudian kejengkang rubuh bergulingan di atas tanah si kakek dan anak lelaki kecil itu kaget bukan main dan dia sampai mengeluarkan suara teriakan yang sangat keras bukan main dan cepat-cepat memburu ke arah si gadis eng apakah engkau tidak apa-apa tanya si kakek dengan suara yang lembut dan mengandung kekhawatiran si gadis yang dipanggil sebagai si eng itu telah menggelengkan kepalanya tidak apa-apa ayah tadi aku hanya kurang waspada menyahuti si gadis ayahnya itu jadi mengangguk agak lapang hatinya dia melihat gadisnya tersebut telah melompat berdiri aku akan mengadu jiwa lagi dengan kau teriak si gadis si eng itu sambil memutar pedannya yang berkelebat-kelebat menyilaukan mata si berwok berdiri dengan bertolak pinggang tampaknya dia sama sekali tidak merasa takut terhadap serangan si yang kiam si gadis sedangkan gadis itu dengan gusar dan penasaran sekali telah melancarkan serangan kepada lelaki berwok itu karena dia penasaran sekali tadi dirinya telah dirubuhkan begitu rupa oleh si berwok pedang si gadis yang tercekal di tangan kiri itu menyamber ke arah paha si berwok dengan sendirinya dengan kera menyerang begitu si gadis ingin melukai si berwok di dalam waktu yang sangat singkat sekali tetapi si berwok rupanya bukan termasuk orang yang lemah sebab dengan cepat sekali dia telah berhasil untuk mengelakkan serangan si gadis bahkan dengan cepat sekali dia telah berhasil mencegah tangan kanan si gadis yang diputarnya ke belakang si gadis mengeluarkan suara jeritan kaget dan kesakitan pedangnya terlepas terapi karena penasaran bukan main si gadis telah melancarkan serangan menabas dengan pedangnya yang satu lagi namun kembali pergelangan tangannya berhasil dicekal oleh si berwok dan tanpa ampun lagi pedangnya yang satu itu pun ikut terlepas tentu saja keadaan seperti itu telah membuat si gadis yang dipanggil si yang itu hampir mau menangis karena sangat penasaran sekali cepat bukan main dia berusaha untuk merontah melepaskan diri dari cekalan si berwok namun usahanya gagal sekali ketujuh orang kawannya si berwok telah tertawa bergelak-gelak dengan suara menyeramkan dan si berwok sendiri telah tertawa disusuli oleh perkataan yang sombong bukan main ayo merontalah lepaskanlah dirimu dan sambil berkata begitu terus juga memegangi kedua pergelangan tangan si gadis kuat sekali sehingga gadis itu sama sekali tidak berdaya untuk melepaskan diri lepaskan anakku itu bentak siayah dari gadis penjual silat tersebut tetapi si berwok hanya melirik sedikit saja kepada kakek itu kemudian dia telah berkata dengan suara yang dingin DSN menyeramkan hem tua bangka tidak punya guna engkau tidak memiliki kesanggupan untuk merawat dan mendidik anakmu dengan baik sehingga untuk menghidupi dan memberi makannya engkau sengaja menjual kecantikannya dengan mempergunakan beberapa jurus ilmu silat pedang yang jelek sekali engkau memperalatnya untuk mencari uang hahaha karena engkau tidak bisa membahagiakannya apa salahnya jika anak gadismu ini diserahkan kepada to'ayamu agar aku yang merawatnya muka kakek tua itu jadi merah padam dalam gusarnya itu tahu-tahu dia telah mencabut keluar sebatang pedang pendek yang dikibaskannya sambil disertai bentakannya yang keras sekali baik aku akan mempertaruhkan jiwa dan tulang tuaku ini dengan kau katanya dengan suara yang murka bukan main lalu dengan cepat dia telap melompat mendekati si berwok tetapi kedua kawannya si berwok itu telah melompat menghadang menghalanginya kelima kawan si berwok yang lainnya hanya tertawa bergelap dengan suara yang keras sekali hem hajar tua bangka itu biar dia mengetahui siapa kita sesungguhnya perintah si berwok kedua orang yang menghalangi si ayah gadis itu telah menyahuti dengan suara yang keras dan dengan muka garang mereka menghadapi si kakek tua itu ayah si yang itu murka bukan main dalam kalapnya itu dia sudah tidak memikirkan jiwa dan keselamatan dirinya lagi dengan mengeluarkan suara bentakan yang sangat keras sekali dia telah menerjang mempergunakan pedang pendeknya dia melancarkan serangan kuat sekali kepada kedua lawannya itu tetapi kedua lawannya itu walaupun tidak bersenjata ternyata sangat berani sekali mereka yang tampaknya bertubuh tegak kuat itu telah berdiam diri saja seperti menantikan tibanya serangan dan di saat mata pedang dari si kakek itu meluncur ke arah dada salah seorang dari mereka berdua maka yang seorangnya cepat-cepat menghantamkan kepalan tangannya yang kuat ke punggung si kakek tentu saja dihantam begitu keras dan cepat si kakek tidak bisa mengelakan diri bahkan serangan itu telah menghantam tulang punggungnya itu membuat si kakek jadi terjerembap dan tiba melancarkan serangan seperti yang diinginkannya lawannya yang orang itu yang tadinya diserang oleh pedang pendeknya telah tertawa bergelak-gelak tampaknya kedua orang ini sombong sekali si kakek berusaha merayap untuk bangun tetapi pinggangnya itu telah diinjak oleh kaki kanannya dari seorang lawannya tentu saja di samping kesakitan kakek tua itu juga tidak bisa segera bangun di saat itu karena tengah dalam keadaan kalap si gadis meronta sekuat tenaganya tetapi tetap saja dia tidak bisa melepaskan tangannya dari cekalan si berwok yang terus tidak hentinya tertawa bergelak si anak ketil itu menjerit ayah waktu melihat keadaan ayahnya itu menguatirkan sekali dia telah melompat maju tetapi belum lagi dia bisa mengayunkan kepalan tangannya yang kecil kepada lawan jah yang menginjak pinggang ayahnya justru orang itu telah mengibas ke belakang dengan kepalan tangannya maka tanpa ampun lagi di saat itu juga tubuh si anak lelaki itu telah terbang terpental keras sekali kemudian ambruk di atas tumpukan perkakas dengan alat mereka sehingga mengeluarkan suara gerom-gerongan keras bukan main Hexin Ho ketika melihat semua ini jadi gusar bukan main Hexin Ho mengetahui bahwa si gadis dengan ayah dan adiknya menjual silat adalah untuk mencari uang guna melewati hidup mereka bukan untuk menjadi jago-jago yang tembrang mereka mereka juga tidak tidak sekali ingin mengacau tak ingin mempergunakan ilmu silat yang dimiliki mereka itu walaupun sedikit sekali dan rendah untuk melakukan suatu kejahatan tetapi justru si berwok dan kawan-kawannya ini yang telah sengaja mencari-cari urusan dengan sendirinya mau tak mau di dalam hal ini telah membuat darah Hexin Ho jadi meluap sampai ke kepalanya tetapi untuk sementara waktu dia tidak bermaksud turun tangan dulu karena dia ingin menyaksikan dulu sesungguhnya apa yang hendak dilakukan oleh si berwok itu bersama dengan kawan-kawannya dilihatnya si berwok dengan mengeluarkan suara tertawa yang menyeramkan telah mengangkat tubuh si gadis si yang pinggang dirangkul yang ingin dibawa pergi melihat keadaan seperti itu bukan main kalatnya ayah si dengan dengan mengeluarkan bentakan yang mengguntur dan muka yang merah padam karena darah telah naik sampai ke kepalanya tampak ayah si yang telah meronta sekuat tenaganya tahu-tahu tangan kanannya itu dikebelakangkan dan seetujung pedang pendeknya telah dihantamkan tepat sekali menyerempet kaki orang yang menginjak pinggangnya keruan orang itu kesakitan dan kaget dia sampai berjing krak-jing krak sedangkan berdiri dia telah menerjang ke arah si berwok yang saat itu berdiri memunggunginya dengan tidak memkedulikan suatu apapun juga si kakek tua yang menjadi ayah si yang telah menikamkan pedang pendeknya itu dengan maksud ingin membinasakan si berwok tetapi si berwok ternyata memiliki kepandayan yang hebat juga di saat dia mendengar mendesisnya angin serangan yang kalap dari si kakek dengan cepat sekali dia telah mengeluarkan suara yang nyaring dia telah melompat dan melancarkan pukulan dengan tangan kirinya buuk tubuh si kakek yang menjadi ayah si yang terlempar jauh sekali dan juga tubuhnya itu telah terbanting di atas tanah dengan keras waktu dia merayap ingin bangun justru di saat itu dia merasakan mulutnya amis dan asin karena dia telah memuntahkan darah segar dengan muka yang pucat si kakek telah berusaha untuk berdiri tubuhnya gemetaran dan terhuyung huyung seperti pohon yang tertiup angin tampaknya keadaannya cukup parah dan dia tidak akan kuat untuk melancarkan serangan lagi namun disebabkan menguatirkan keselamatan anak gadisnya maka dengan mati-matian dia mengempos seluruh kekuatan tenaga yang ada padanya dengan cepat sekali dia berusaha untuk melangkah maju guna melancarkan serangan lagi dengan pedang pendeknya itu Hexin Ho yang melihat keadaan yang berlangsung demi pian macam merasakan bahwa waktunya telah tiba dia menyadarinya keadaan si kakek sudah menguatirkan sekali maka dari itu jika dia berlambat-lambat tentu jiwa si kakek akan kena dicelakai oleh lawan-lawannya itu dengan berpikir demikian cepat sekali Hexin Ho mengeluarkan suara hentakan tahan yang nyaring sekali tubuhnya telah melompat masuk ke tengah gelanggang gerakannya gesit bukan main tentu saja si berwok dan kawan-kawannya itu diterkejut mereka telah menoleh dan melihatnya bahwa yang membentak itu ternyata seorang pemuda yang mukanya hitam seperti pantat kuali dengan bengis dua orang kawan si berwok telah membentak apakah engkau ingin memperlihatkan ketangguhan moheh bentaknya bengis apakah engkau ingin menjadi pahlawannya gadis ini sambil membentak begitu sambil mengeluarkan suara erangan yang keras sekali dia telah menerjang akan menghantam kepada Hexin Ho tetapi di saat itulah telah terjadi suatu peristiwa yang benar-benar mengejutkan mereka pelak look tau pipi kedua orang tersebut telah berhasil ditempeleng oleh Hexin Ho sampai gigi mereka telah rontok seketika itu juga di saat itulah dengan cepat sekali Hexin Ho menggerakkan juga kakinya tanpa ampun lagi tubuh kedua orang itu telah terlemparkan dan terlambung ke tengah udara waktu terbanting kembali di tanah mereka sudah tidak bergerak lagi pingsan dengan muka berlumuran darah tentu saja si berwok juga menyadarinya bahwa Hexin sembarangan terkejut segera dia ho bukan pemuda maka dari itu dengan cepat sekali dia telah mengeluarkan suara bentakan memanggil salah seorang kawannya diserahkannya si eng kepada kawannya itu sedangkan dia sendiri telah menghampiri HSK Sin Ho dengan wajah yang menyeramkan dan garang sekali hem setan setan kecil apa maksudmu mencampuri urusan toa ayamu bentaknya dengan suara yang bengis bukan main dan bentakan itu disertai juga dengan uluran tangannya yang ingin menjambak baju dadah Hexin Ho tetapi Hexin Ho mana mau membiarkan lawannya menjambak bajunya begitu rupa dengan cepat dengan hanya memergunakan jari telunjuknya dia telah menotok jalan darah di pergelangan tangan si berwok tanpa ampun lagi tangan si berwok jadi lemas tidak bertenaga tertotok tidak bisa dipergunakan dia merasakan undaknya ngilu dan pegal sekali seketika itu juga si berwok jadi kaget tidak terhingga dengan mengeluarkan seruan kaget dia telah melompat mundur beberapa tombak engkau mempergunakan ilmu siluman apa setan kecil bentaknya dengan bengis hem ilmu siluman itulah ilmu silat sejati yang engkau ingin lihat kata Hexin Ho dengan suara mengejek tentu saja muka si berwok jadi merah padam karena walaupun bagaimana dia sangat keusar dirinya telah tertotok begitu dengan kedipan matanya dia telah memberi syarat kepada kawannya maka empat kawannya telah melompat mengepung dan mengurung Hexin Ho walaupun dikurung oleh keempat orang itu Hexin Ho tidak takut atau gugup serangan keempat orang tersebut bahkan karena Hexin Ho tengah mendongkol bukan main dia telah menyambar lengan dari salah seorang lawannya dengan cepat sekali dia telah memutar tubuh orang tersebut yang menghantam jitu sekali muka ketiga orang kawannya tersebut dengan mengeluarkan suara setuan kaget mereka telah terguling di atas tanah kepala mereka pusing dan pandangan mati mereka jadi berkunang kunang dengan sendirinya mau tidak mau di dalam hal ini telah membuat si berwok jadi tambah terkejut sekali cepat bukan main dengan gerakan yang gesit si berwok telah melompat mendekati salah seorang kawannya tahu-tahu dia telah mencabut sebatang golok dan dengan senjata tajam itu dia telah menghampiri karena Hexin Ho dengan sikap yang mengancam sekali setan kecil hitam serunya dengan suara yang menyeramkan sekali rupanya engkau memang mencari mampus dan setelah berkata begitu dengan cepat sekali dia mengeluarkan suara bentakan dan melancarkan serangan yang bertubi-tubi dan beruntun kepada Hexin Ho goloknya itu bagaikan berubah menjadi puluhan batang karena digerakan terlalu cepat maka dengan sendirinya Hexin Ho juga baru berkelit ke sana dan mengelap kemari rupanya si berwok itu merupakan seorang golok maka dari itu dia bisa melancarkan serangan yang bertubi-tubi dengan memergunakan goloknya tersebut saat itu kebetulan sekali yang dihadapinya adalah Hexin Ho yang memang merupakan akli waris dari seorang pendekar ilmu golok maka dari itu si berwok sama sekali tidak berdaya untuk menghadapinya setiap serangannya selalu dapat dilakan oleh Hexin Ho dengan mudah walaupun tidak mencekil golok tetapi Hexin Ho tidak terdesak oleh serangan lawannya dalam waktu yang singkat sekali telah belasan jurus yang lewat di saat itu si kakek penjual silat itu telah berdiri semula dia bermaksud akan menyerbu ke kawan si berwok yang tengah mencekal tangan anak gadisnya tetapi di saat itu dengan cepat sekali dia juga telah berpikir yaitu untuk menantikan cuan penolongnya itu membereskan si berwok dengan sendirinya dia telah berdiam diri saja sedangkan anak lelaki itu juga berdiri dalam di samping ayahnya saat itu Hexin Ho merasakan bahwa dia telah cukup lama mempermainkan si berwok maka di saat kelulok si berwok tengah menyambar datang ke arahnya Hexin Ho berdiri dalam saja sama sekali tidak bergerak dari tempatnya tentu saja si kakek penjual silat dan orang-orang lainnya yang menyaksikan hal tersebut jadi kaget bukan main semuanya mengeluarkan suara jeritan tertahan karena mereka melihat betapa golok itu menyambar datang dengan dras sekali dan jika memang Hexin Ho tidak mencelakakan diri berarti kepalanya akan terbacok golok lawannya itu tetapi dugaan semua orang itu ternyata meleset sama sekali dengan cepat sekali Hexin Ho mengulurkan tangannya dan jepitan itu kuat bukan main golok itu tidak bisa meluncur turun terus dan tidak bisa ditarik pulang oleh si berwok tentu saja keadaan seperti ini telah membuat si berwok jadi kaget bukan main dia sampai mengeluarkan seruan yang keras dan mengempos semangatnya namun walaupun si berwok telah menarik goloknya itu dengan sepenuh tenaganya tetap saja golok itu tidak bergeming maka dari itu mau tak mau si berwok jadi mengeluh dan di saat seperti mengakui bahwa Hexin Ho memang memiliki kepandayan yang bukan main hebatnya di saat kagetnya itu belum lenyap Hexin Ho menggerakkan kedua jari tangannya itu maka terdengarlah suara terang yang cukup nyaring di mana golok tersebut telah terpatahkan menjadi dua karena si berwok tengah menariknya dengan keras sekali maka tidak mengherankan di saat golok itu terpatahkan menjadi dua seketika itu juga tubuh si berwok telah terhuyung ke belakang dan rubuh terjengkang selamat menikmati